hai 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 pemirsa berjumpa lagi di channel aku Endang Mengge pada video kali ini aku akan share resep yaitu cara membuat atau resep mie Aceh sekarang saya sudah rebus air kemudian tuang sedikit minyak goreng minyak biar tidak lengket lalu rebus oke rebus sampai lunak kalau sudah lunak langsung aja diangkat nah ini minyak selalu dipolak-balik seperti ini ya biar tidak lengket tetapi kalau untuk acara hajatan atau memasak mie dengan jumlah yang sangat besar lebih baik direndam lalu dikukus videonya pernah saya buatkan bisa disimak bisa dibuka link yang saya sertakan di kolom deskripsi bahan utamanya untuk membuat mie Aceh tentu saja mie ini yang baru saja saya rebus tadi ini sekarang sudah dingin dan ini hasilnya maur tidak lengket satu sama lain Oke semua resep ini sudah saya tulis di kolom deskripsi bumbu untuk membuat mie Aceh ini yaitu bawang merah kemudian bawang putih kemudian tiga putih ini yang dua nanti dihaluskan yang satunya untuk karnis atau hiasan ada satu cm jahe kemudian kemiri tiga putih ini cabai rawitnya lima putih kemudian ada bubuk kari tetapi kalau bumbunya sudah lengkap ini ini bubuk karinya bisa diskip kalau punya daun kari dimasukkan malah lebih enak Oke sekarang ada setengah sendok teh merica bubuk kabulaga kabulaganya ini dua putih aja cukup karena ini kecil saya pakai empat jintan seperempat sendok teh kemudian buah pala bisa pakai pala bubuk ini sedikit saja dan bunga lawang bunga lawangnya ini pakai satu pakai satu biji aja ini karena sudah apa protol ya sudah protol-protol ini saya pakai tiga ini yang kelopak-kelopaknya kemudian disini ada juga telur ini nanti dikocok lepas ada ayam juga ayamnya ini daging ayamnya ini dipotong-potong lalu disini ada tauke ada sawi sawi ini bisa pakai yang sawi daging ya ini saya pakai sawi hijau biasa kemudian ini daun bawang kecap manis ini dua sendok makan kemudian tak lupa ini seseninnya ini ada penyedap kaldu bubuk kemudian garam dan sedikit gula pasir sekarang kita akan menghaluskan bumbu-bungunya ya tinggal kapulaga dan bunga lawangnya juga satu buah tomat Oke yang dua tadi dihaluskan sekarang haluskan dan inilah hasilnya bumbu yang sudah dihaluskan tadi kalau pemirsa mau buat bumbu mie Aceh untuk persediaan bisa dilipat gandakan ini resep saya kemudian ditumis dan disimpan di botol atau di botol jar ya sekarang ambil wajan dan tuang sedikit minyak lalu masukkan bumbunya yang sudah dihaluskan tadi tumis sampai harum sekarang masukkan kapulaganya dan juga bunga lawangnya jadi sebelum bumbu matang sebelum bumbu ini berbau harum masukkan kapulaga dan bunga lawangnya supaya hasilnya meresap supaya meresap nanti bumbunya tercampur rata sekarang tepikan dahulu bumbunya jika minyaknya juga pening lalu masukkan telurnya digoreng di tepinya seperti ini untuk telur ini bisa di apa digoreng telur sebagai telur ceplok bisa juga dicampurkan kalau telurnya mengeras sudah mengeras baru diorak-arik atau dibolak-balik seperti ini seperti membuat telur orak-arik lalu sisihkan dahulu ini kalau wajannya pakai wajan yang besi kemudian kompornya pakai high pressure persis sekali dengan abang yang dijual di bintur jalan atau di restoran-restoran itu lalu masukkan daging ayamnya tumis dulu supaya matang lalu masukkan kecap manisnya jadi sekalian dimasukkan masukkan juga gula pasir garam kaldu bubuk dan penyedap dan masukkan sawinya juga daun bawangnya dan juga tau genya langsung aja diaduk sampai rata ini memang kalau sawi tau ke itu harus dimasukkan belakangan supaya nanti tidak lembek dan sawinya itu tidak berubah warnanya ya jangan lupa di tes rasa dulu silah dirasa cukup berarti siap untuk dihidangkan dan siap untuk dinikmati dan inilah hasil masakan saya hari ini rasanya sangat enak sekali dan recommended untuk dijual oke ya sampai disini video saya jangan lupa dukungannya dengan klik tombol subscribe like comment share dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru maka pemirsa yang menerima pemberitahuan pertama dari channel Endang Mengge terima kasih selamat mencoba